Oke teman-teman, selamat datang kembali di channel saya, di channel Dermawan 2 Baik di video kali ini ya teman-teman, saya akan mereview dua shotlink asal Indonesia yang tentunya terbukti ya Terbukti membayar dan sudah saya buktikan sendiri teman-teman Jadi bagi kalian yang mungkin saat ini masih kesulitan atau masih bingung ingin menggunakan shotlink mana Kalian bisa menggunakan alternatif shotlink yang saya rekomendasikan ini ya Jadi ini shotlink kedua shotlink ini berasal dari Indonesia Yang pertama itu ada savelinku teman-teman ya Savelinku ini sudah beberapa kali saya WD, ini sudah kalian lihat sendiri ya Biasanya sama WD 7, 7, 3 Ini terakhir kemarin, tanggal 11 tuh ya Tanggal 11 baru kemarin, belum lama Dan ini total Boutnya ya teman-teman ya disini Dan ini prosesnya itu Kemarin saya disini kan tulisannya itu 3-7 hari ya Kalau yang terakhir ini cuma sehari langsung WD teman-teman ya Tapi kalau yang ini sampai hampir seminggu nih Saya nggak tahu juga kenapa kadang WD-nya itu bisa cepat bisa agak lama ya Pokoknya disini prosesnya itu 3-7 hari teman-teman ya Dan untuk payment-nya itu bisa menggunakan dana OVO, Paypal, GoPay, Perusahaan, dan Perang-Tranfer Nah kalian bisa gunakan salah satu ini ya Oke kayak gitu teman-teman ya Ini shotlink pertama yaitu savelinku berasal dari Indonesia Kemudian untuk GPM-nya ya teman-teman ya Untuk GPM-nya itu per seribu itu rata-rata dia menggunakan 3,9 dolar ya Nah jadi nanti ketika tayangan kalian misalnya mencapai seribu Ini nanti kalian dapat segini Kalau gitu teman-teman ya Nah ini setiap harinya cuma dapat segini ya 20-an doang teman-teman ya Jadi cuma receh-an doang lah ya Kayak gitu doang Jadi ya dapatnya ya 0, ya Kecuali kalau kalian misalnya Trafik kalian misalnya sampai seribu ya Udah nanti tiap harinya kalian dapat 3,9 Kayak gitu Oke kemudian Kita beralih ke shotlink kedua Shotlink kedua ini berasal dari Indonesia juga Ini namanya Atifal Ini untuk statusnya Saya juga sekali ya ini baru sekali saya WD Ini 5 ya di 5 dolar Saya menggunakan Paypal Ini untuk sebentar ya Untuk WD-nya itu kita bisa menggunakan Paypal, Bank Transfer, OVO Dan juga Wire Saya tidak tahu Wire itu apa Saya menggunakan Paypal di mana minimal itu 5 dolar Bank Transfer sama OVO juga 5, 5 dolar ini teman-teman ya Nanti kalian bisa setting di situ Kemudian untuk CBM-nya itu berubah-berubah teman-teman ya Tapi disini CBM-nya itu 3,7 tapi rata-ratanya Tuh rata-rata ya Daily-nya 3,7, 3,8, 3,9 Rata-rata hampir sama lah ya Sama yang save link gue ini hampir sama Kayak gitu teman-teman ya Jadi traffic saya juga Setiap harinya ada puluhan juga nih Malah-malah cuma 9 Kayak gitu Jadi kurang fokus juga saya disini Saya fokus ke save link gue ini sebenarnya Cuman ya Kembali lagi ya Untuk trafficnya masih sedikit banget Sekali lagi ya Ini tuh pinter-pinter kalian ya Gimana cara mencari traffic Oke teman-teman ya Seperti itu aja Untuk review dari kedua short link asal Indonesia ini Semoga review ini bisa bermanfaat ya Oke itu aja ya teman-teman ya Semoga bermanfaat Sampai jumpa lagi di next video Semoga kalian suka dengan video ini ya Jangan lupa like, subscribe, ikuti channel ini Oke bye teman-teman Jangan lupa like, subscribe, ikuti channel ini ya